Oke VTuber, kali ini saya akan membahas tentang postingan terbaru Pak Tongam Tobing di Instagram ya, terkait VTube tentunya ya. Oke, langsung saja kita bahas. Postingan ini sudah mendapat 559 suka atau like. Tongam Tobing, tanggal 7 Juli 2021, SWI memanggil pengurus VTube sehubungan dengan laporan masyarakat mengenai kegiatan usaha VTube yang diduga masih menggunakan sistem pemasaran yang lama. SWI meminta pengurus VTube untuk mengumumkan kepada masyarakat bahwa, pertama, pemasang iklan membayar biaya jasa iklan tetapi tidak ada pemberian reward. Kedua, penonton iklan diberikan reward sesuai ketentuan, tapi tidak ada pembayaran apapun kepada VTube. Kita berharap VTube menjadi usaha yang benar-benar murni sebagai jasa periklanan tanpa ada janji-janji reward kepada pemasang iklan yang bisa disalahgunakan. Kami mengimbau kepada masyarakat agar jangan ikut kegiatan yang memberikan iming-iming imbal hasil tinggi dengan terlebih dahulu membayar sejumlah uang atau poin tertentu. Itu diduga penipuan. Postingan ini mendapat 1604 komentar ya. Coba kita lihat. Oke, disini banyak komentar-komentar dari netizen ya. Silahkan anda baca sendiri. Banyak nih komennya. Panjang-panjang lagi. Oke, sekian guys. Kutipan tentang postingan Pak Dongom Dombeng di Instagram. Terima kasih sudah stay tune. Sampai jumpa. Sampai jumpa.